Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Informasi lainnya SMP Negeri 22 Banjarmasin di Jalan Sungai Lulut Banjarmasin tanggal 24 hingga 27 Februari nanti akan melaksanakan uji coba ujian nasional Jelang ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat pihak masing-masing sekolah telah berupaya mempersiapkan dan menghadapi ujian tersebut Salah satunya SMP Negeri 22 Banjarmasin di Jalan Sungai Lulut tanggal 24 hingga 27 Februari nanti akan melaksanakan uji coba ujian nasional Guna menghadapi ujian nasional yang semakin dekat tersebut Kepala SMP Negeri 22 Banjarmasin Muklan menghimbau kepada para peserta didik untuk mengikuti proses tersebut dengan baik dan mampu belajar lebih giat lagi Himbawan tersebut disampaikannya dalam sambutan upacara apel Senin pagi di sekolah tersebut Kelas 9 nanti mulai Senin yang akan datang, kita mulai uji coba UN yaitu selama 4 hari yaitu 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA Tepatnya tanggal berapa? Tanggal 23, 24 Februari 2020, kemudian 24, 25, 26, 27 selama 4 hari Oke mungkin di tahun ini berapa siswa yang rencana diikutkan oleh SMP 22 Banjarmasin Muklan? Yang diikutkan kurang lebih 81 orang Kemudian mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sosialisasi QSDSD di Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabok Kami setiap kelas dihimbau jangan banyak berkeliaran atau menggunakan waktu yang tidak bermanfaat untuk menunjang kegiatan belajar mengejar Muklan juga menghimbau para peserta didik untuk mengurangi waktu bermain di luar rumah yang tidak bermanfaat guna mengisinya dengan belajar di rumah masing-masing Rijali Apandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton!